Salam sejahtera dan salam perpaduan Anda kini sedang menonton di channel Liputan 360 Ahli Parlimen Sik Ahmad Tarmizi Sulaiman menyifatkan kenyataan Lim Kitsiang bahwa langkah perlu diambil bagi memastikan Malaysia tidak menjadi negara Islam dalam dua kali lagi pilihan raya sebagai tidak bertanggung jawab dan merupakan hasutan bagi membangkitkan isu perkawaman berasaskan agama Menurutnya kenyataan yang bersifat provektif dan ekstremis oleh ahli politik veteran DAP itu perlu disiasat oleh pihak berkuasa Beliau telah menyebutkan langkah-langkah perlu diambil bagi memastikan Malaysia tidak menjadi negara Islam sepenuhnya dalam dua kali lagi pilihan raya yang dianggarkannya pada 2032 10 tahun dari sekarang Ia adalah suatu tuduhan berat berniat jahat hasutan bagi membangkitkan isu perkawaman berasaskan agama dan ia perlu disiasat oleh pihak berkuasa Perkara ini jelas menunjukkan beliau seorang yang tidak memahami perlembagaan persekutuan Malaysia yang menggariskan Islam sebagai agama rasmi persekutuan Bahkan menjadi agen penyuntik Islamofobia di kalangan masyarakat majmuk di Malaysia katanya dalam kenyataan Lim pada 9 Desember lalu berkata Kerajaan harus melaksanakan dasar-dasar reformasi dan program pembinaan semula negara bagi mencegah Malaysia tenggelam dalam golombang hijau pas Kata Lim, kerajaan harus mengambil pelajaran daripada pilihan raya umum ke-15 bagi mengelakkan demokrasi dirampas oleh politik pembohongan ketakutan kebencian pergauman dan agama Katanya langkah itu boleh memastikan Malaysia tidak menjadi negara Islam sepenuhnya dalam dua kali lagi pilihan raya yang dianggarkannya pada 2032 yaitu 10 tahun dari sekarang Dalam pada itu, Ahmad Tarmizi berkata Perikatan Nasional enggan membentuk kerajaan perpaduan bukan karena membantah cadangan yang dipertuan agung seperti dinyatakan PH dan BN Tetapi enggan berkompromi dengan kelas mahkamah yang disifatkan seperti enau dalam belukar dan melepaskan pucuk masing-masing Kemenangan besar Perikatan Nasional dalam merampas kurusi Parlimen Padang Serai daripada PH Dengan majoriti lebih 16.260 telah menerjemahkan penolakan dan kemarahan rakyat terhadap kerajaan gabungan PHBN yang tidak telus bahkan sanggup berkompromis sehinggakan terpaksa melanti kelas temakamah menjawat jawatan penting dalam kabinet demi kelangsungan kuasa mereka katanya Terima kasih sudah menonton!